Jangan kali ini spray-spray sudah dilakukan oleh tim 2 alias tim XCN kali ini, oh alat dipukul pak, aduh harga diriku kemana ini, harga diri, dah, cakep, dipukulin ya, 3 orang sudah di end dengan menggunakan tangan kosong, dan kita lihat tadi juga zonanya ternyata tidak terlalu ramah untuk tim-tim pro, kalem-kalem boy, kalem boy, betul sekali, betul sekali, dan kita lihat Omen berusaha untuk menawarkan cover kah? tidak, kita lihat knocket kali ini, dia lempar smoke, smoke nya belum meledak, sangat ngeheal, sangat pemberani ya, sangat pemberani, para-para orang pemberani yang ada di game kali ini ya, smoke nya belum pop, langsung ngeheal dulu udah, ya gak apa-apa lah, it's okay ya tanya gitu ya. Kludge yang terjadi sama Geek Fam, ini malah jadi antar pro player ya, antar pro player, tapi mereka bisa melakukan rotasi, coba ada smoke untuk menyelamatkan diri, kali ini Zai, di tengah gukuran tembakan dari tim Geek Fam, Zai memutuskan untuk melakukan hindaran terlebih dahulu, menghindari konfrontasi dini, karena ini masih terlalu awal mungkin menurut tim SCN untuk bisa war atau open dengan tim Geek Fam ya. Box, berusaha untuk mengheal dirinya sendiri kali ini, kita lihat, oh Nick, kita lihat bisa, oh KP harus terjatuh, dan kita lihat kali ini, tersisa empat tim masih, bener, menyatu dengan alam, menyatu dengan alam ya, karena di depannya lihat ya, tim Boom juga udah mulai, tim Boom loncat-loncatan udah mulai kita lihat kali ini, dan terdapat, kita lihat MSB satu orang kena kepalanya ya, kita lihat Cita Toh, sebetulnya ini, tim Pro Versi, diam sambil merapal mantra, merapal surat-surat yang dibisa hafalkan ya. Ini dia sebenarnya sembari berdoa ya, ini mudah-mudahan gak ada peluang ngakut kepala gue gitu ya. Makanya, makanya. Kamu hoki sekali Jax, Boom menyuekin kamu, Boom lebih memilih untuk langsung menjemput tim MSB yang tersisa satu orang, dan Sui sudah habis tersisa sekarang, Boom lawan empat lawan satu, itu, dan MC versus everybody. Kita lihat, empat lawan satu, kalau dia clash satu lawan empat, saya apply ke timnya dia. Ya, seperti yang bisa itu juga. Boom esports bisa mendapatkan chicken dinner di game yang pertama ini. Oh, kita lihat, oh Datmos kali ini terjatuh, sama-sama terjatuh di end oleh Mort. Nice, akan langsung diselamatkan kali ini, depan muka langsung disambut. Happy birthday tadi, oleh Datmos tapi Datmosnya juga terjatuh. Bener-bener berarti di sini, karena cukup kejauhan dari kendaraan itu sendiri, tapi ada sebuah set. Oh, langsung disambut dengan tembakan kita lihat kali ini. Langsung dia yang begitu saja tadi, Tayo Hei. Tayo yang tidak bisa melindungi dari badan dari tim 23 kali ini. Masih dilanjutkan, coba dispray oleh tim 14 kali ini. Kelihatan, satu orang dari tim 14. Tapi, Boboho malah menunjukkan punggungnya kali ini. Apakah punggungnya? Ya, apa yang terjadi? Dia malah ngepron. Kita lihat kali ini, Boboho agak sedikit panik, tapi bisa menunjukkan profesionalitasnya sebagai salah satu. Oh, sayang sekali. Boboho malah bisa tertakedown oleh tim yang lain. Kali ini tidak hanya tiga arah, tapi empat arah perang terjadi kali ini di zona-zona terakhir. Karena pro-player, baik dari tim community juga. Untuk maksimal, tapi ternyata kita di St. 51 yang tiba-tiba melembarkan Nate dari belakang. Hati-hati bagi XCN saat ini. Sisa Ken juga tertakedown jatuh. Kali ini, kita lihat tersisa Just Place. Tiga tim, enam player. Wow, Ponte. Ponte dengan sangat low HP, bisa memfinish dari Onyx. Masih bisa untuk merevive tentunya karena Siren juga sekarang. Dua melawan dua. Ada sebuah misi dari Box Bay. Bisa gak terpegang? Anthem, no! Bayang sekali, kita lihat. Tersisa tiga lawan dua ini berat ya. Tiga lawan dua, betul banget. Tiga lawan dua. Siren versus tim The Pillars. Haha, RP. Iya, RP ya. Untuk block di sini ya. Ngeselin banget ya. Oke, dan kayaknya dari Okumin sendiri bakalan bermain agresif. Dia langsung rush ke depan. Tapi ada blind shot yang terjadi juga di sana. Terjadi pertempuran antara tim Geek Fam. Bakal coba untuk melakukan blind shot aja ke tim Geeknya. Hanya tersisa dua player aja di dalam ya. Betul banget. Ini adalah sebuah promenah sangat baik dari Geek. Sebenarnya sudah ada dua nafda tapi sebuah push. Dan menjadikan tim Geek menjadi tim pertama yang dipulangkan ke Lobby. Oh, Kami. Tadi mana? Utiliti siapa yang paling lengkap dan momentum sih. Siapa, dua yang bakalan ketahuan. Mungkin bisa diajar abis-abisan oleh dua belas sisi. Karena ini semuanya sama ya. Betul banget. Dan justru Jaspace mendapatkan satu player kembali dari Distrik 51. Misalkan satu player lain itu. Dan akan cepat dipulang oleh Audrey. Luar biasa sekali. Dan ini menjadi kemenangan dari Siren atas tim Distrik 51. Misalkan dua tim tersisa yaitu tim RDP. Dan juga tim Siren saat ini. Kita lihat kali ini Face N bersama. Eh, hampir saja kita lihat. Sudah diketahui posisinya. Tapi tidak ada damage yang masuk ke Granat. Kita lihat kali ini. Red Face N kembali berusaha menembak anak Geek Storm. Harus terjatuh. Dan Geek Mort juga terjatuh kali ini dihabisi oleh anak-anak Ion. Dan nampaknya bisa dibilang dua lawan empat. Kita lihat kali ini Red Face N masih bisa mengambil satu lagi. Dan yes, Geek Fam harus kembali ke Lobby. Oh my God. Tim Ion berhasil memenangkan Close Quarter Combat yang direncanakan oleh anak-anak Geek Fam. Tapi malah mereka yang akan take down semuanya. Betul banget. Rapi, rata, cepat. Yes, tapi ternyata doa kita kayaknya gak dikabulin. Karena berhasil mendapatkan beberapa player lagi dari Outro disana yang udah mulai kewalahan. Dan Milo juga udah mulai menambahkan dirinya. Gak bisa kemana-mana satu player terakhir juga. Tim 2-3 tapi Geek juga mereka keatasi. Ini adalah waktu bagi The Pillars untuk melakukan healing di bagian lower ground saat ini. Yes, dan sekarang mulai dari tim 2-3 yang udah mulai sedikit tersudut. Karena posisinya dari Circle juga udah mulai jalan. Sendirian. Sementara dari The Pillars bakal coba untuk nyari nih cacingnya di mana ini ya. Ini net akan dilemparkan nih cacingnya. Ini kalau connect luar biasa banget. Net dilemparkan. Oh Argenta sekarat banget. Tapi ini justru membuka posisi dari Tom. Tom sudah mulai terbuka. Argenta akan mulai shot ke arah sana. Dan Cica Minar tentunya untuk The Pillarslayer.